Halo teman-teman, kembali lagi ke serius maraton saham IPO. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang saham IPO Sola. Nah, jadi dulunya Sola ini didirikan dengan nama PT. RCR Energy Indonesia. Pada awal mulanya, Sola ini kegiatan usahanya itu pembangunan dan pemasangan instalasi penyedia tenaga listrik. Makanya nggak heran logonya itu Solar gitu ya, atau tenaga matahari. Tapi kalau misalnya kita lihat dari sisi prospektusnya, untuk pendapatannya Sola ini, itu dikontribusinya paling gede itu dari perdagangan aspal dan jasa konstruksi. Bisa kita lihat di sini ya, Sobat Maya. Sola ini baru mulai bisnis perdagangan aspalnya itu di tahun 2020. Selain itu, Sola juga menangani proyek kayak PLTGU dan selebihnya kontrak pengolahan aspal karet. Dan ini adalah kegiatan usaha yang dilakukan oleh masing-masing entitas anak dari Sola. Jadi ada pengolahan aspal, lalu ada jasa konstruksi, lalu perdagangan produk berbahan aspal, lalu ada industri pengolahan aspal, dan juga instalasi listrik atau pembangkit listrik tenaga surya. Nah, ini adalah para pemegang saham dari Sola. Ada 4 pemegang saham dengan kepemilikan terbesar dimiliki oleh PT. Energi Hijau Investama. Lalu di IPO-nya Sola ini akan ada lock-up period ya, Sobat Maya. Selama 8 bulan dari semenjak Sola ini listing di bursanya kita. Nah, ini adalah laporan kinerja dari Sola. Kalau misalnya kita lihat dari sisi pendapatan, ini dari tahun 2020 ke tahun 2021 naiknya signifikan ya, Sobat Maya. Namun di tahun 2022 pendapatannya malah berkurang. Dan most likely di tahun 2023 pendapatannya juga akan kembali berkurang. Sementara jika kita lihat dari sisi laba bersihnya, di tahun 2020 ke tahun 2021 ini terjadi peningkatan laba bersih. Dan ke tahun 2022 ini juga peningkatan laba bersihnya lumayan signifikan. Hal ini salah satunya disebabkan adanya efisiensi beban pokok pendapatan. Namun jika kita lihat di tahun 2023, beban pokok pendapatannya ini naik ya, Sobat Maya. Lalu selain itu beban usahanya juga naik, sehingga laba bersihnya itu turun secara signifikan di tahun 2023. Jadi bisa dibilang bahwa kinerjanya Sola ini kurang stabil ya, Sobat Maya. Walaupun perlu kita apresiasi di tahun 2020, Sola ini masih bisa mencatatkan laba bersih. Nah, ini jika kita breakdown pendapatannya Sola ya, Sobat Maya. Sebagian besar itu dikontribusi oleh penjualan asfal. Dan ini adalah kontribusi anak usahanya terhadap pendapatannya Sola. Di sini masih ada dua anak usaha yang belum berkontribusi ya, terhadap pendapatannya Sola. Tapi harusnya di masa mendatang, baik BEH ataupun XBB ini udah mulai menghasilkan pendapatannya ya, ataupun berkontribusi terhadap pendapatannya Sola. Karena BEH dan juga XBB ini baru aja diakuisisi dan juga baru aja didirikan oleh Sola. Jadi makanya wajar kalau belum ada kontribusi terhadap pendapatan saat ini. Lalu ini adalah struktur IPO dari Sola. Jadi sebanyak-banyaknya 656 juta lembar saham atau mewakili sebanyak 20% dari modal ditempatkan dan di store penuh yang akan ditawarkan kepada masyarakat. Untuk harga penawarannya sendiri berkisar antara 100 hingga 110. Sehingga dana yang akan diraup dari IPO ini adalah sebanyak-banyaknya sebesar 72,1 miliar. Lalu dana IPO tersebut akan digunakan untuk tujuan-tujuan sebagai berikut. Yang pertama, sekitar 48,2 miliar itu akan digunakan untuk peningkatan modal di entitas anak. Dengan detail sebagai berikut. Yang pertama, sekitar 16,2 miliar ini akan digunakan untuk peningkatan modal di entitas anak yaitu XBI. Dengan rinciannya sebagai berikut ya, sebagian untuk ekspansi usaha. Lalu yang kedua, sekitar 9 miliar ini akan digunakan untuk peningkatan modal di entitas anak yaitu aspal polimer emulsindo. Dengan rinciannya sebagai berikut, 1,5 miliar akan digunakan untuk perluasan bangunan area pabrik. Lalu 7,5 miliarnya digunakan untuk modal kerja. Lalu sekitar 9 miliar ini akan digunakan untuk peningkatan modal di entitas anak MBS. Yaitu sekitar 2,5 miliarnya untuk perluasan bangunan. Sementara 6,5 miliarnya untuk modal kerja. Lalu ada sekitar 9 miliar digunakan untuk peningkatan modal di entitas anak juga yaitu XBI. Dimana 3,7 miliarnya akan digunakan untuk pembelian persediaan dan juga modal kerja. Lalu sekitar 2 miliar dan 3,2 miliarnya ini akan digunakan untuk pembelian aspal. Lalu 5 miliar akan digunakan untuk peningkatan modal di entitas anak yaitu BEH. Yang akan digunakan untuk pembelian panel surya dan material pendukungnya. Dan sisanya itu akan digunakan untuk modal kerja. Nah untuk tujuan penggunaan dana IPO-nya lumayan bagus ya sobat-sobat. Sebagian dana itu dipakai untuk ekspansi usaha. Nah jadi walaupun lewat penyetoran modal kepada anak usahanya. Kan anak usahanya sendiri sudah berkontribusi ya terhadap pendapatannya Sola. Jadi bisa kita bilang bahwa untuk tujuan IPO ini harusnya nantinya di masa mendatang berpotensi untuk meningkatkan kinerjanya Sola. Oke lalu yang akan menjadi underwriter di IPO-nya Sola adalah UOB Kaihian Sekuritas atau dengan kode brokernya AI. Nah ketika AI ini menjadi underwriter, track record-nya bagus ya sobat-sobat. Di tahun 2023 dan 2024, nggak ada satupun saham yang dikawalnya itu tutup di zona merah di hari pertamanya listing. Yang menarik adalah Sola ini kemungkinan besar akan listing barengan dengan data. Dan keduanya sama-sama underwriter-nya itu AI ya sobat-sobat. Biasanya kalau kayak gini ada satu yang dikorbanin nih. Kira-kira Sola atau data ya yang bakalan dikorbanin. Coba sobat Maya share pendapat kalian di kolom komentar. Oke lalu ini adalah laporan keuangan dari Sola. Jika kita lihat dari sisi ekuitasnya, ini selalu meningkat ya dari tahun ke tahun. Dan hal ini tentunya bagus. Dan kalau misalnya kita lihat dari sisi liabilitasnya, ini malah cenderung turun ya untuk tahun ke tahun. Dan bagi sobat Maya yang konsen terhadap daftar efek syariah, jika kita lihat dari sisi rasio utam dan juga sektor usahanya, maka Sola ini akan masuk ke dalam daftar efek syariah. Oke lalu ini adalah valuasi dari Sola. Direntang harga IPO-nya yaitu dari 100 hingga 110. Nah jika Sola ini listing di harga 100, maka pernya itu akan berada di 140,95 kali dan PBV-nya di 2,39 kali. Dengan market cap sebesar 328 miliar. Sementara jika nantinya Sola ini listing di harga tertingginya, yaitu di harga 110, maka pernya itu akan berada di 155,04 kali dan PBV-nya di 2,51 kali. Dengan market cap sebesar 360,9 miliar. Dari sisi valuasi, valuasinya Sola ini cenderung mahal ya sobat Maya untuk ukuran saham IPO. Apalagi kalau misalnya kita lihat dari sisi pernya. Kalau misalnya kita lihat valuasinya di tahun 2022 sih lumayan oke ya. Tapi untuk tahun 2023 ketika kita setahunkan, valuasinya jadi mahal secara per. Oke dari tadi udah banyak hal yang kita bahas, sekarang tiba juga kita ke bagian kesimpulan. Kesimpulan yang pertama. Menurut saya pribadi dari sisi bisnis, Sola ini kurang menarik ya sobat Maya. Di tahun 2023 pendapatannya turun dan laba bersihnya malah drop jauh ya dibandingkan tahun 2022. Selain itu, proyek yang dikerjakan oleh Sola ini adalah kontrak base ya. Sehingga belum tentu ada perpanjangan kontrak kembali. Tapi yang lumayan menarik di bisnisnya Sola ini adalah soal kemungkinan entitas anaknya yang bergerak di bidang tenaga surya ya. Pemakit listrik tenaga surya. Kalau misalnya itu jalan kan berarti akan masuk ke dalam EBT. Nah EBT kan lagi bagus-bagusnya nih ya. Bisa aja itu jadi salah satu sentimen positif untuk IPO-nya Sola. Kesimpulan yang kedua. Valuasi dari Sola ini cenderung mahal ya untuk ukuran saham IPO. Terutama dari sisi PER. Untuk tujuan penggunaan dana IPO-nya cukup bagus. Ada penyatoran modal ke entitas anak itu sebagian besar bertujuan untuk ekspansi usaha. Kesimpulan yang ketiga. Underwriter dari IPO-nya Sola adalah AI. Nah saham-saham yang dikawal oleh AI dalam beberapa waktu terakhir ini cukup memuaskan ya. Selama tahun 2024 nggak ada satupun saham yang tutup di zona merah di hari pertamanya listing. Saham terakhir yang dikawal oleh AI ini berhasil arah satu kali. Kesimpulan yang terakhir. Saya sendiri akan wait and see dulu tapi cenderung untuk ikut. Nah sama dengan data nih ya sobat maya. Dua saham IPO ini menurut saya lumayan menarik. Cuma kalau misalnya kita lihat dari sisi fundamental ya lebih menarik data ya. Tapi kalau misalnya kita lihat dari sisi kepentingan dan momentum bisa jadi yang lebih menarik. Ini adalah Sola. Dan hal yang nggak biasa nih ya sobat maya. Untuk underwriter kedua saham IPO ini adalah AI. Jadi sama-sama AI ya. Dan kalau misalnya kita lihat jadwalnya ada kemungkinan listing-nya bareng. Nah itu tuh yang bikin jadi agak dilema ya. Karena kalau misalnya bareng gini biasanya ada satu yang dikorbanin. Apalagi underwriter-nya sama. Kalau saya pribadi ya kemungkinan dua-duanya ikut. Cuma mungkin salah satu nggak full power. Nanti kita lihat lah perkembangannya gimana nanti. Kalau udah deket-deket masa offering. Seperti biasa ya sobat maya. Yang namanya saham terlebih saham IPO. Itu nggak pernah luput dari yang namanya resiko. Jadi bagi sobat maya yang mau melakukan order saham IPO Sola. Pastikan sobat maya melakukan order sesuai dengan resiko yang siap untuk sobat maya tanggung ya. Lebih lengkapnya nanti saya order atau nggak untuk IPO Sola ini. Akan saya siap di tab community ataupun IG saya pada saat masa offering nanti. Nah sobat maya demikianlah video review saham IPO Sola. Semoga aja video ini dapat bermanfaat bagi sobat maya semuanya. Dan dapat menjadi bahan pertimbangan nih. Apakah nantinya sobat maya mau membeli saham IPO Sola atau nggak. Nah sobat maya demikianlah video kali ini. Akhir kata jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan. Jangan lupa untuk selalu bahagia. Dan semoga perjalanan investasi kita selalu cuan bareng-bareng ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Daaah.